Intro Nama saya Rofi Fahrihanuddin, kesibukannya untuk saat ini saya bekerja di rumah sakit, salah rumah sakit yang ada di kota ini sebagai laboratori teknisi. Nama saya Jay Samburna, kesibukannya sekarang itu kerja di laboratorium MRCC, Silom Sumanggi. Nama saya Amat Mustafa, kesibukan saya tiap hari di hotel, kerja di sekuriti. Untuk hobi tersendiri mungkin seperti suasana saat ini, salah satunya yaitu running. Punya, yang pertama baca buku, yang kedua olahraga. Enggak spesifikasi sih, paling jalan-jalan foto-foto suka gitu, masak juga. Hobinya masak. Kita kadang main musik, kadang kita jalan-jalan, kesini olahraga lah. Untuk seberapa sering mungkin, tergantung jadwal juga kali ya. Cuman kalau saya jadwalkan sih kok, tiga hari sekali sih. Saya sempetin. Nyuri-nyuri waktu sih sebenarnya, karena kalau kita memang capek, ya kadang nggak bisa gitu. Kadang kalau misalkan memang tuntutan, kan misalkan targetnya sebulan satu buku, ya harus menyelesaikan satu buku. 80 persen, karena sekarang juga lagi danusan, jadi aku lebih sering ngabisin waktu di dapur juga. Sering sih kan di hotel, pasak juga. Iya, kadang kalau tiap sore aja sih kita jalanin itu. Ntar kalau tergantung kita, si pekerja kita. Kalau kita senggang, ya kita main musik. Tapi kalau senggang-mengkerja, ya kita si pekerja gitu. Untuk healing tersendiri menurut definisi menurut saya, kalau healing kayak di salah-salah kita kesibukan kerja, pusing dengan dunia kerja, running atau berlari, merupakan salah satu healing yang menurut saya untuk menghilangkan penat atau rasa pusing pada saat kerja itu. Kalau menurut saya iya, karena kalau saya misalkan bosen, bosen itu kita larikan kemana gitu. Nah kalau saya larikan ke baca buku, karena memang kalau misalkan kita scroll-scroll HP doang gitu kan, karena bosen juga gitu kan. Karena mungkin di situ kita baca-baca buku dan banyak manfaat juga dari situ. Bisa? Bisa kak? Soalnya kayak mencoba resep-resep baru juga, kayak bikin kalau misalkan masakan enak kan jadi kayak seneng aja gitu juga diri sendiri. Bisa banget. Soalnya asik, jadi hilangin stres lah. Bisa juga ya ibu. Paling cuma buat hiburan aja biar nggak jenuh gitu aja. Banyak banget sih, karena kita di dalam kerja kan banyak ya banyak tekanan, banyak apalagi kan memang sekarang tenaga medis ya memang di-poursure banget tenaganya gitu. Di situ kan ya kita healing-healing itu memang butuh-butuh banget di sela-sela kesibukan gitu dan itu berampak baik buat diri kita sendiri. Nah, seberapa besar pengaruh healing buat kamu ngilangin stres? Ya, besar lumayan. Jadi gimana ya? Jadi nggak banyak pikiran lah, jadi santai gitu. Jadi semuanya nggak kepikiran gitu ya. Mungkin kalau besar ya sangat besar gitu ya. Maksudnya kita biar nggak stres, mikirin kerjaan terus, jenuh gitu. Jadi kita butuh fresh-fresing, refreshing, jalan-jalan gitu. Untuk narkobanya sendiri mungkin setahu saya, kalau orang yang udah pertama kali untuk narkoba, barangkali kesannya mungkin untuk kecanduan atau gimana, saya juga kurang paham. Kalau untuk stres gara-gara larinya ke narkoba, kayaknya menurut saya pelarian yang buruk sih menurut saya ya. Itu aja sih paling, saya bisa komen itu aja. Mungkin yang pertama mereka ya salah pergaulan, yang kedua udah terjebak di situ, yang ketiga tidak bisa keluar dari situ. Nah, menurut saya sih memang nggak bisa nyalahin juga saya. Karena mungkin itu jalan masing-masing, tapi harapan ke depan ya memang harus ditindaklanjuti dan memang harus direhabilitasi yang memang sudah kena-kena gitu. Mungkin keurang kegiatan juga ya, Kak. Keurang kegiatan kayak bisa ngabisin waktu yang lebih bermasaat. Itu aja. Sih paling itu gara-gara circle aja atau ditawarin, kalau buat stres sih ya ada beberapa mungkin ya. Kalau pendapat saya ngeri aja lah kalau pergaulan sama seperti orang-orang seperti itu ngeri. Nggak suka. Mesti mending kita cari yang sehat-sehat aja gitu. Sub indo by broth3rmax